Salam jumpa lagi saudara, semoga sehat dan sejahtera selalu dimanapun anda berada. Mbah Menel dan juga Mbah Gimbal menantang Putra Putri Naga, menantang Putra Putri Kalimantan, benarkah? Tetapi setelah saya telusuri, ternyata judul dari Youtube mereka itu lain dengan isinya. Oknum, oknum yang tidak bertanggung jawab. Mbah, saya bangga dengan Putra Putri Suku Dayak Kalimantan Borneo yang begitu kompak untuk membela tanah per... Kenapa? Karena suku-suku Putra Putra Daerah Kalimantan itu ramah-ramah baik-baik yang perempuan cantik-cantik kulitnya putih bersih. Ternyata, Mbah Menel, Mbah Menel dan juga Mbah Gimbal itu isi videonya ternyata pendukung Kalimantan. Mereka ini hanya mendongkrak popularitas Youtube mereka, kanal Youtube mereka menjadi semakin ramai dan banyak penonton. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Sementara, kasus Edy Mulyadi, sampai sekarang Edy Mulyadi ternyata di Muniametsus sudah drop. Apakah Edy Mulyadi sudah ditahan? Kita ingin dengar kabarnya. Dan apakah Edy Mulyadi sudah dihukum adat? Kalau masalah hukum adat Edy Mulyadi, lokus delektinya di Jakarta, boleh saja diadakan acara peradilan adat untuk Edy Mulyadi ini di Jakarta. Tuh, MADN, Majelis Adat Dayak Nasional. Banyak bekerja, bernomisili di Jakarta, berkenaan mereka DPR RI, DPD RI, dan sebagainya. Demikian, saudara-saudari, sampai jumpa. Terima kasih.